Mayat Kesurupan Roh Seri 4 Pendekar Harum Jilid 7 Choliu Hyang menghela nafas gegetun, katanya, Jangankan kau, bahkan aku sendiri pun tak dapat mengemukakannya Tapi sekarang si Ijin merasa pasti Hyang S.W.E. yang melakukan kedua peristiwa itu Maka sejak tengah malam tadi si Ijin mengirim orang-orangnya mencari Hyang S.W.E. Mereka telah memasang perangkap pula di sekitar Ceng P.W.S. An Ceng, tutur si Burik Ya, padahal kota sekecil ini, bila Hyang S.W.E. tidak lekas-lekas mencari akal Mungkin sebentar lagi akan dipergoki mereka, kata S.W.H.W.E. Sin Mencari akal? Mencari akal apa? Memangnya Hyang S.W.E. harus Sembunyi, harus lari ketakutan mendadak si Gundul berteriak penasaran sambil mengebrak meja S.W.H.W.E. Sin menarik muka dan mendam peratnya Tutup mulut Coh liuhi yang tersenyum dan berucap Ya, ku tahu maksud baikmu Cuma sayang, urusan sudah telanjur begini Saya umpama aku ingin lari juga tak dapat lagi Pada saat itulah sekonyong-konyong seseorang mendengus Hektometer, pintar juga kau Dalam keadaan demikian, adalah aneh bila mana kau dapat lari Tempat penjual kembang tahu ini terletak di ujung jalan dengan memasang sebuah gedek sebagai atap Lalu sebuah meja panjang dengan beberapa bangku Begitu lenyap ucapan orang tadi, serentak terdengarlah suara gemuruh Gede bambu itu telah disingkapkan orang Belasan orang berbaju hitam ringkas serentak menerjang tiba dengan pedang terhunus Jelas semuanya jago silat pilihan Seketika pucat air muka S.W.H.W.E. Sin Kontan ia meraih sebuah bangku terus dilemparkan ke sana Meski bangku itu tidak terlalu berat Tapi daya lemparannya cukup keras Tak terduga seorang berbaju hitam yang menjadi pemimpin cuma mencukit pelahan dengan ujung pedangnya Seketika bangku panjang itu tersengkelit balik Bahkan jauh lebih keras daripada meluncurnya tadi dan hampir saja menyodok tubuh S.W.H.W. Sin Maka mangkuk di atas meja seketika hancur berantakan S.W.H.W. Sin, dengan gusar si baju hitam mendamprak Kami menganggap kau sebagai kawan dan mencari kabar C.W.H.W. yang padamu Tak apalah jika kau tidak mau menerangkannya Tapi sekarang kau sengaja mengkhianati kami dan malah membela orang si C.W.H.W. ini Di tengah bentakan gusar, serem tak tiga empat pedang menusuk ke arah S.W.H.W. Sin Mendadak C.W.H.W. yang berbangkit karena terkejut Seketika para penyerang itu menyurut mundur Tak taunya C.W.H.W.H.W. Hanya menepuk-nepuk pun Tidak si gundul dan berkata padanya dengan tersenyum Sedap juga kembang tau ini Sebelum ku pulang nanti pasti akan ku makan lagi satu kali Meski si gundul sudah pucat ketakutan Tapi dia tetap tertawa dan menjawab Baik, nanti tetap aku yang menjamu engkau Tidak, lain kali harus giliranku Kata Choh Liu Hiang Jangan, jangan, seru si gundul Aku cuma mampu menjamu engkau dengan kembang tau dan yu cia kue Bila engkau mau menjamu diriku Engkau harus menjamu minum arab Mereka bicara dengan bebas Seolah-olah kawanan jago pedang seragam hitam ini tak digubrisnya Tentu saja si baju hitam yang menjadi pemimpin mendongkol Ia membentak gusar Secepat kilat pedangnya menusuk Serentak kawanan baju hitam yang lain juga ikut menyerang Gerak pedang mereka ini sangat cepat Arah yang diincar juga jitu Kera kerjasama sangat rapat Biasanya sukar bagi lawan untuk menghindarkan sekali tusuk saya Di luar dugaan mendadak terdengar suara gemerantang beradunya pedang dengan pedang Coh Liu Hiang yang sudah terkurung di tengah sinar pedang itu Entah dengan kera bagaimana tau-tau sudah menghilang Keruan si baju hitam terkejut Cepat ia menyurut mundur sambil memutar pedangnya Terdengar suara tertawa di atap gede Entah sejak kapan Coh Liu Hiang sudah melayang ke atas payon Dan sedang memandang mereka dengan tertawa Kalian bukan tandinganku Lebih baik bawalah aku untuk menemui si toa Cengcu kalian Kata Coh Liu Hiang Kawanan baju hitam segera hendak menerjang maju lagi Tapi dicegah oleh orang yang menjadi pemimpin Dengan pandangan tajam orang ini menatap Coh Liu Hiang dan bertanya Jadi kau berani menemui Cengcu kami Kenapa tidak berani jawah Coh Liu Hiang dengan tertawa Memangnya dia suka makan manusia dan harus ditakuti Tanpa banyak bicara lagi Coh Liu Hiang mengikuti kawanan baju hitam itu ke si keceng Sementara itu hari sudah terang benerang Coh Liu Hiang berjalan di depan dengan muka bercahaya dan penuh semangat Melihat keadaannya itu Siapapun takkan percaya bahwa dia tidak tidur semalam suntuk Lebih-lebih tak terpikir bahwa orang-orang yang mengikut di belakangnya itu Setiap saat dapat menusuk dan membuat tunggungnya berlubang Yang mengintil di belakang Coh Liu Hiang makin banyak Beberapa kelompok kawanan baju hitam kini telah bergabung menjadi satu Semuanya berbisik-bisik membicarakan orang si Coh Hiang sedemikian besar nyalinya Dan berani ikut mereka ke si Koh Cheng Ada sementara di antara mereka mengira otak Coh Liu Hiang mungkin kurang waras Seperti halnya si Ji Cheng Chu mereka si Yau Hwe Esin Si Gundul dan si Burik menaruh perhatian besar atas keselamatan Coh Liu Hiang Mereka tidak berani bertindak, terpaksa menguntit juga dari kejauhan Mereka heran melihat ketenangan Coh Liu Hiang Mereka tidak tahu apa maksud tujuan kepergian Coh Liu Hiang ke si Koh Cheng Diam-diam mereka khawatir Si Keh Cheng tiada ubahnya seperti sarang harimau dan kubangan naga Pedang si Ijin bahkan lebih menakutkan daripada harimau maupun naga Kepergian Coh Liu Hiang ke sana apakah dapat keluar lagi dengan hidup Sembari menguntit, berbareng si Yau Hwe Esin juga memberi isyarat di sepanjang jalan yang dilalui Maka dari berbagai penjuru, kawanan pengemis berbondong-bondong juga berkumpul Barisan kaum jembel yang berada di belakang juga semakin panjang Seorang gagah dan tampan berjalan paling depan Di belakangnya mengikut satu rombongan jago pedang dengan sikap bengis Di belakangnya lagi satu barisan pengemis Barisan panjang ini sungguh mirip pawai yang menarik Untung hari masih pagi, orang yang berlalu lalang di jalan tidak banyak Toko-toko di tepi jalan juga belum buka pintu Setiba di Sikoh Ceng, Sih El Hajim tidak melakukan penyambutan Ia malah membawa sebuah kursi malas ke belakang taman dan duduk mencari angin di sana Jago pedang nomor satu di dunia ini memang tidak sia-sia terkenal sebagai seorang Kang Oulung Dia tahu kapan harus bertindak dan kera bagaimana harus bertindak Bagainya cerita tentang Chow Liu Hiang sudah tidak asing lagi Masing-masing kisah di dunia Kang Oulung mengenai Chow Liu Hiang telah membuat pendekar harum itu seperti tokoh dalam dongeng Meski dia tidak percaya penuh seluruh cerita itu Tapi memang terbukti banyak tokoh Kang Oulung kelas wahid yang telah dikalahkan Chow Liu Hiang Ini kejadian nyata bukan dongeng Sih El Hajim sendiri juga tidak pernah meremahkan Chow Liu Hiang Kini ia sedang menantikan kedatangannya Rada bersemangat dan juga rada tegang Perasaan demikian sudah timbul sejak beberapa tahun Maka sekarang dia harus dapat menahan perasaan Harus bisa bersabar menanti kedatangan Chow Liu Hiang Dan akhirnya Chow Liu Hiang muncul juga sedang renemandannya dengan tersenyum Apostrof Kau sudah datang Sapa si El Hajim tak acuh sambil membuka matanya dengan kemalas-malasan Ya, aku sudah datang Jawab Chow Liu Hiang Apakah lu kamu sudah sembuh Tanya si El Hajim Terima kasih Sudah banyak lebih baik Ehem Bagus Si El Hajim tidak tanya lebih banyak lagi Segera ia berbangkit Ia memberi tanda Segera seseorang membawakan pedang Pedang ini sangat panjang Belasan inci lebih panjang daripada pedang umumnya Pedang sudah terlolos dari sarungnya tanpa hiasan Memang pedang si El Hajim bukanlah pedang untuk dipamerkan Pedangnya hanya untuk membunuh Pedang yang berwarna kehijau-hijauan itu Renemancarkan cahaya kebiru-biruan Meski berdiri dalam jarak beberapa langkah jauhnya Namun Chow Liu Hiang dapat merasakan hawa dingin yang terpancar dari pedang itu Pedang bagus Inilah benar-benar senjata hebat Puji Chow Liu Hiang Si El Hajim memandang pedangnya sekejap Lalu berkata dengan hambar Kau memakai senjata apa Chow Liu Hiang tak menjawab pertanyaan ini Sebaliknya ia menyapu pandang sekelilingnya Sementara itu kawanan orang berseragam hitam telah mengepung rapat sekitar taman Apakah kau tidak merasa tempat ini terlalu sempit tanya Chow Liu Hiang kemudian Hektomer, selama hidupku menghadapi siapapun juga tak pernah ku minta bantuan seseorang Jengek si Ijin Aku pun tahu mereka pasti tidak berani ikut turun tangan Tapi mereka adalah anak buahmu Beradanya mereka di sekitar sini Betapapun aku merasa terancam sekalipun mereka tidak turun tangan Ujar Chow Liu Hiang dengan tersenyum Lalu sambungnya pula Semalam suntuk aku tidak tidur Jika ku tempur kau sekarang Dalam hal kondisi badan aku sudah kalah satu langkah Sedangkan taman ini adalah tempatmu Setiap pohon dan setiap benda di sini sudah sangat hafal bagimu Jika ku tempur kau di sini dalam kondisi tempat Aku pun sudah kalah satu langkah Kalau saja harus ditambah lagi kalah pengaruh oleh keadaan Maka pertempuran ini tanpa berlangsung juga jelas aku sudah kalah seluruhnya Si Ijin memandangnya dengan tajam Meski dingin sorot matanya Namun sudah menampilkan setitik rasa menghormat Inilah rasa hormat yang khas antara seorang ahli terhadap ahli yang lain Begitu sorot matu kedua orang saling tatap Begitu pula dalam hati masing-masing sudah saling memahami Mendadak si Ijin memberi tanda kepada anak buahnya dan berseru Mundur keluar Tanpa perintahku Siapapun dilarang masuk kemari Terima kasih Ucap Chow Liu Hiang Meski sikapnya sangat prihatin Tapi ucapan terima kasih ini tercetus dari lubuk hatinya yang dalam Tiada sedikit pun mengandung nada menyindir Selama hidupnya sudah banyak mengucapkan terima kasih Tapi belum pernah satu kalipun berucap setulus sekarang Sebab ia tahu perintah si Ijin mengundurkan anak buahnya itu Tiada lain juga suatu tanda penghormatan padanya Sekalipun pertempuran ini akan segera menentukan mati dan hidup Tapi rasa hormat ini pun pantas mendapatkan terima kasih Terima kasih yang diperoleh dari pihak lawan selalu jauh lebih berharga daripada diperoleh dari kawan sendiri Tentu juga jauh lebih mengharukan Si Ijin mengangkat pedannya Ditatapnya pedannya lekat-dekat hingga sekian lama Kemudian mengangkat kepalanya dan berkata Keluarkan senjatamu belum lama berselang Aku pernah hadapi S.W.E.T. Hoan Su Lo Chiang Pua Senjata yang kugunakan waktu itu tidak lebih hanya sebatang ranting kayu lemah saja Tutur Chow Liu Hiang dengan tenang Si Ijin tidak menanggapi Ia memandangnya dengan dingin dan ingin mendengarkannya lebih lanjut Tak kala itu ku katakan pada S.W.E. Lo Chiang Pua bahwa pertarungan antara tokoh kelas tinggi Faktor mencapai kemenangan tidak terletak pada senjatanya yang tajam Demikian Chow Liu Hiang berkata pula Jika ku tempur lawanku dengan kayu lemas Bagiku tidaklah rugi Bahkan lebih menguntungkan Si Ijin mengernyit dahi Seperti tak paham logika yang dikemukakan Chow Liu Hiang itu Mana mungkin setangkai kayu lemas menghadapi pedang yang tajam bisa lebih menguntungkan malah Walaupun tidak sependapat Tapi dia tidak mengutarakan jalan pikirannya sendiri Apalagi S.W.E.L.T. Hoan Bahkan dalam peristiwa burung kenari Oleh Gan K.H. sudah terbit juga Terkenal sebagai jago pedang nomor wahid Masa Chow Liu Hiang dapat mengalahkannya dengan setangkai kayu saja Dalam pada itu Chow Liu Hiang telah menyambung Sebab kalau kugunakan setangkai kayu untuk menghadapi pedang yang tajam Tentu hal ini akan mempengaruhi pikiran S.W.E.L.C.YAM Pua Dengan kedudukannya yang terhormat itu Tentunya dia tidak mau menarik keuntungan atas diriku dalam hal senjata Sebab itu pula pada saat melancarkan serangan Dia tentu akan selaki was-was Mendengar sampai di sini tanpa terasa S.W.E.L.T. Hoan Manggut-manggut juga Sedang Chow Liu Hiang telah melanjutkan ucapannya Dan kalau tidak menarik keuntungan berarti menderita rugi Umpamanya menggunakan jurus hang-hang tian ih Burung hang pentang sayap Untuk menyerang mukanya Seharusnya pedangnya akan menangkis ke atas Untuk menyampuk senjataku Tapi lantaran dia pikir senjataku cuma setangkai kayu Tentu dia tidak merasa perlu menyampuk seranganku itu Dan pada saat dia belum menggunakan jurus pengganti Itulah aku lantas mendahului menyerangnya pula Padahal demikian Chow Liu Hiang menyambung pula Dengan tersenyum Seperti halnya peperangan antara dua negara Setiap jengkal tanah yang harus direbut Bila ada rasa was-was dan sungkan Maka pertempuran itu pasti akan gagal Sorot Metisih Ihjin menampilkan rasa memuji pula Ucapnya tawar Tapi aku bukan S.W.E.T. Hoan Memang, kata Chow Liu Hiang Ilmu pedang S.W.E.T. Hoan terlalu kolot Setiap jurus mengikuti peraturan Sedangkan ilmu pedang Chiampuan Mengutamakan mendahului mencapai kemenangan Di antara keduanya jelas ada perbedaan yang menyolok Si Ihjin menggut-manggut pula sebagai tanda sependapat Katanya, ya, urayan yang tepat Sebab itulah, sekarang takkan ku gunakan tangkai kayu untuk melawan Chiampuan Kata Chow Liu Hiang Kau ingin menggunakan apa? Kata si Ihjin Hanya dengan kedua tanganku ini kau akan melawan pedangku dengan bertangan kosong Tanya si Ihjin sambil mengerut kening Pedang Chiampuan jelas tajam Tiada bandingannya Ilmu pedang Chiampuan juga tiada tandingannya Senjata apapun yang ku gunakan rasanya sukar untuk melawannya Apalagi kecepatan Chiampuan juga tiada taranya di dunia ini Saya umpama aku dapat memperoleh pedang yang sama tajamnya Dengan Chiampuan juga sukar untuk menahan sekali serangan Chiampuan Tanpa terasa timbul juga rasa senang pada sorot metu si Ihjin Maklum setiap manusia di dunia ini pasti suka disanjung puji Tidak terkecuali pula si Ihjin Apalagi kata-kata itu dari mulut Chow Liu Hiang Waktu bicara, Chow Liu Hiang selalu mengawasi perubahan air muka si Ihjin Maka pelahan-lahan ia menyambung pula Sebab itulah bila sudah mulai bergeberak Sama sekali aku takkan menangkis atau balas-balas menyerang Hanya akan ku hindari dengan kergesit dan enteng Untuk itu bila tak bersenjata tentu gerak geriku akan lebih ringan dan juga bisa lebih cepat Ia tertawa, lalu menambahkan, terus terang Jika tidak sungkan dan khawatir dianggap kurang sopan Sebenarnya ingin ku tanggalkan baju luar sekalian agar dapat bergerak lebih leluasa Si Ihjin termenung sejenak Katanya kemudian Jika demikian, bukankah kau sendiri telah mengikat dirimu dalam keadaan takkan menang Tapi tidak kalahkan sama juga dengan menang Jadi harapanku hanya memperoleh kemenangan dalam keadaan tidak kalah Kau yakin pasti tidak akan kalah Tanya si Ihjin dengan sinar mati gemerlap Ketika menghadapi beberapa lawan yang lihai dulu Mana Chai He berani yakin pasti akan menang jawab Choh Liu Hiang Dengan tersenyum Si Ihjin tertawa terbahak-bahak, begitu berhenti tertawa Dengan suara bengi sial lantas membentak Baik, silakan bersiap untuk menghindar Tidak perlu disuruh lagi Dengan sendirinya Choh Liu Hiang sudah bersiap sejak tadi Sebab sejak ia mulai bicara Sejak itu pula dia sudah mulai dalam keadaan darurat perang Dan apa yang diucapkannya itu setiap katanya juga mempunyai tujuan Kalau bicaranya itu pun semacam siasat perang Ia pun tahu bila mana pedang si Ihjin sudah mulai menyerang Maka cepatnya pasti laksana kilat menyambar dan sukar dialat Maka sebelum pedang si Ihjin bergerak Lebih dulu tubuh Choh Liu Hiang mulai bergeser Pada saat itulah sinar pedang menyambar secepat kilat Hanya dalam sekejap saja bagian pundak Dada dan pinggang Choh Liu Hiang sudah ditusuk enam kali Gerakan pedang si Ihjin tampaknya tiada sesuatu yang istimewa Tapi cepatnya sukar dibayangkan Enam kali tusukan itu seolah-olah dilakukan oleh enam pedang sekaligus Untung sebelumnya Choh Liu Hiang sudah bergerak lebih dahulu Dengan demikian dapatlah serangan-serangan itu terhindarkan Akan tetapi serangan si Ihjin mirip gelombang samudera bergulung-gelung Baru habis serangan tadi Menyusul enam kali tusukan dilontarkan pula Sama sekali tidak memberi kesempatan bernafas bagi lawannya Meski ginkang Choh Liu Hiang tiada bandingannya Tetapi menghadapi serangan kilat si Ihjin yang sambung menyambung itu Sudah beberapa kali ia menghadapi bahaya maut setiap kali pedang lawan seolah-olah menyerempet lewat Namun tajam pedang orang dapat dirasakannya Bila mana terlambat sedetik saja Maka akibatnya sukar dibayangkan Tanpa berkedip Choh Liu Hiang terus mengikuti gerakan pedang si Ihjin Agaknya dia ingin menyelami gerak perubahan dan keru serangan si Ihjin Waktu untuk belasan kalinya si Ihjin melontarkan serangan berantai Sekonyong-konyong Choh Liu Hiang bersuit panjang terus meloncat ke atas Waktu tusukan pedang si Lhajin tiba Lebih dulu dia sudah melayan jauh ke sana Ketika si Ihjin memburu maju dan melancarkan serangan lagi Namun Choh Liu Hiang sudah melayang ke atas jembatan kecil Sekali kakinya menutul Segera ia melayang lagi ke atas gunung-gunungan Untung pekarangan taman ini sangat luas Begitu Choh Liu Hiang mulai mengeluarkan ginkangnya Seperti burung terbang saja ia melayang kian kemari dari satu tempat ke tempat lain Hanya sekejap saja tak terlihat lagi Yang tertampak cuma sesosok bayangan berlompatan naik turun di depan sana Di belakangnya menyusul selarik cahaya mengkilat terus membayanginya Berbareng itu terdengar pula suara gemerisip yang ramai Daun pohon sama rontok seperti hujan Baru sekarang si Ihjin tahu ginkang Choh Liu Hiang memang sukar ditandingi siapapun juga Si L.H.jin sendiri selain terkenal ilmu pedangnya yang nomor satu Juga ginkangnya tidak kurang hebatnya Tapi sekarang ia merasakan agak payah Terutama matanya Matelumlah, kalau usia sudah lanjut Mau tak mau ketajaman matah akan mundur juga Betapapun si Ihjin juga manusia Kini dirasakannya setiap benda di tengah taman itu Seolah-olah sedang bergerak menari-nari tiada hentinya Seorang kalau melarikan kudanya dengan cepat menyusur hutan Tentu akan terasa pepohonan di kedua sisinya seakan-akan menyambar dari depan Sekarang gerak tubuh si Ihjin secepat terbang Dengan sendirinya timbul juga perasaan serupa itu Cuma ia pun yakin Choh Liu Hiang pasti juga mempunyai perasaan sama seperti dia Bukankah Choh Liu Hiang juga manusia? Tentu tidak terkecuali Ker bertempur Choh Liu Hiang ini tak menurut aturan yang layak Namun sebelumnya sudah dikatakannya bahwa dia hanya main menghindar saja Maka si Ihjin juga tak dapat menyalahkan dia Dalam pada itu terlihat Choh Liu Hiang sedang menyelinap masuk ke tengah-tengah apitan dua pohon Di luar dugaan, antara dua pohon itu masih ada lagi satu batang Jadi tiga pohon berdiri dalam bentuk segitiga Bayangan gelap kedua pohon yang di depan telah menutupi pohon yang ketiga sehingga tidak kelihatan sebelum mendekat Jika dalam keadaan biasa tentu Choh Liu Hiang dapat melihatnya Tapi sekarang gerak tubuhnya teramat cepat Waktu mengetahui di depan mengalang sebatang pohon lagi Tau-tau ia sudah menerjang ke batang pohon itu Ingin menahan diri sudah tidak keburu lagi Keruan si Ihjin kegirangan, cepat pedangnya menusuk Bila tubuh Choh Liu Hiang tertumbuk batang pohon Jelas sukar baginya untuk menghindarkan serangan si L.H.Jain itu Apalagi seumpama dia sempat menahan diri dan menyurut mundur Tentunya punggungnya akan tertembus oleh pedang lawan Rupanya si Ihjin juga yakin serangan pasti akan berhasil Jika pertarungan ini berlangsung dalam keadaan biasa Bisa jadi akan timbul rasa sayangnya terhadap bakat Choh Liu Hiang Sehingga Ker, turun tangannya mungkin akan lebih ringan Tapi sekarang segala sesuatu terjadi dengan sangat cepat Hakikatnya tiada waktu baginya untuk berpikir Tau-tau pedangnya sudah menusuk ke depan Dan kalau pedangnya sudah berjalan Maka sukarlah untuk ditarik kembali Kret, pedang telah menembus Tapi bukan punggung Choh Liu Hiang yang tertembus Melainkan batang pohon Kiranya gerakan Choh Liu Hiang itu hanya pancingan belaka Betapa cepat gerak tubuhnya sungguh sukar untuk dibayangkan oleh siapapun juga Waktu tubuhnya sudah hampir menumbuk pohon Pada detik terakhir itulah mendadak tubuhnya menyurut Kakinya memancal batang pohon Ia terguling ke sana Ia pun mendengar suara kret tadi Ia tahu pedang lawan sudah menusuk batang pohon Itulah pohon cemara yang sangat keras Bila mana pedang menancap di batang pohon Jelas tak dapat dicabut kembali begitu saja Pasti akan membuang tenaga dan makan waktu Pula Apabila pada saat demikian Choh Liu Hiang menubruk maju lagi dan turun tangan Pasti si Ihejin tak dapat mengelak Sebab dia pasti belum sempat mencabut kembali pedangnya Dan si Ihejin tanpa pedang tentu tidak menakutkan lagi Namun Choh Liu Hiang tidak berbuat demikian Ia hanya berdiri dalam saja di samping sambil memandang si Ihejin Ternyata si Ihejin tidak lantas mencabut pedangnya dan tidak menyerang pula Yang dipandangnya adalah pedang yang tergigit oleh batang pohon Sampai lama ia memandang Akhirnya ia berkata dengan tertawa Nyata kau memang mempunyai jalan untuk mencapai kemenangan Kau benar-benar tidak terkalahkan Bahwasannya si Ihejin mengakui Choh Liu Hiang tidak kalah Ini sama halnya dia mengakui Choh Liu Hiang telah menang Si Ihejin termaskur sebagai jago pedang nomor satu di dunia Selama hidup belum pernah ketemu tandingan Tapi sekarang kalah menang hanya diterimanya dengan tertawa saja Kebesaran jiwa dan kelapangan dadanya sungguh harus dipuji Mau tak mau Choh Liu Hiang merasa kagum juga di dalam hati Ucapnya kemudian dengan hormat Meski Chai Hei belum terkalahkan Tapi Chiam Po juga tidak kalah Kau tak kalahkan boleh dikatakan sudah menang Sebaliknya kalau aku tidak menang akan berarti sudah kalah Sebab kelap yang kita gunakan memang berbeda Kata, si Ihejin Sekali-kali Chai Hei tidak berani bilang sudah menang Sebab Chai Hei telah menarik keuntungan atas diri Chiam Po Sebenarnya aku sendiri pun tahu Betapapun aku tetap tertipu olahmu Ujar si Ihejin dengan tertawa Lalu ia menyambung pula Sebelumnya aku telah siap siaga menghadapimu di sini Tak kalah mana baik tenaga maupun pikiranku telah berada di dalam puncaknya Laksana busur sudah terpentang dan siap dibidikan Maka Chai Hei sama sekali tidak berani bergebrak dengan Chiam Po pada saat itu Kata Choh Liu Hiang Tapi kau sengaja mengajak bicara dulu padaku untuk memencarkan semangat dan perhatianku Lalu memakai kata-kata sanjungan untuk membuat senang hatiku Setelah timbul kesan baikku padamu Dengan sendirinya semangat tempurku sudah mulai buyar Setelah tersenyum Lalu si Ihejin melanjutkan Yang kau gunakan adalah akal bagus dalam ajaran siasat militer buah pikiran Sancu Bahwa sebelum pertempuran terjadi harus berusahalah agar semangat tempur prajurit lawan patah dan runtuh Kemudian kau telah menguras tenagaku dengan ginkang andalanmu Paling akhir kau gunakan juga akal memancing musuh masuk ke dalam perangkap Padahal ilmu pedang adalah pertarungan satu lawan satu Siasat perang total Pantas kau tidak pernah kalah dalam pertempuran Sampai-sampai tokoh kelas wahid seperti SWELT Hoan Cio Khoan Im Sin Cui Kiong Chu dan lain-lain juga bukan tandinganmu Cio Liu yang merabah hidungnya dengan likat Ucapnya dengan tersenyum Cai Hai sungguh merasa malu Apa yang menjadikan kau malu? Pertarungan antara dua jagoan top adalah seperti peperangan dua negara Jika dapat mengalahkan lawan dengan tipu akal yang bagus Itulah baru Kheu seorang panglima sejati Kenapa kau bilang malu? Apalagi betapa tinggi ginkangmu juga ku kagumi lahir batin Kelapangan dada dan kebesaran jiwa Ciam Pua sungguh membuat Cai Hai tunduk benar-benar Sesungguhnya sama sekali tiada maksud Cai Hai hendak menantang Ciam Pua Pertempuran ini hanya karena terpaksa saja Sebenarnya akulah yang salah menuduhmu Ujar si Ijen dengan menghela nafas gegetun Sekarang aku harus pahami bahwa kau sama sekali bukan si pencuri pedang dan penyergap itu Sebab kalau tidak Waktu seranganku meleset dan pedangku menancap di pohon Tentu kesempatan menatakan kasihasiakan Kedatanganku ini bukan saja ingin memberi penjelasan kepada Ciam Pua Tetapi juga sekaligus ingin melihat kehebatan ilmu pedang Ciam Pua Sebab sebegitu jauh ku rasa ilmu pedang si pembunuh Gelap itu mempunyai gaya dan kera yang sama dengan Ciam Pua Oh, ia tergerak juga si Ijen Cepat atau lambat rasanya tak terhindar lagi Harus ku tempur pembunuh gelap itu Pertempuran mana akan sangat besar artinya dan menentukan segalanya Sama sekali aku tak boleh kalah Makanya ingin ku belajar kenal dulu dengan ilmu pedang Ciam Pua Untuk ku gunakan sebagai cermin Ehem, aku menjadi ingin tahu wajah asli orang itu Tapi ku kira orang itu takkan berani memperlihatkan diri di hadapan Ciam Pua Kata Coh Liu Hiang Sebab apa tanya si Hejin? Memangnya kau kira orang itu ada sesuatu sangkut prautnya Dengan diriku air mukanya menampilkan rasa sangsi dan kualir Namun Coh Liu Hiang tetap tidak mau memberi jawaban pasti atas pertanyaan Fa Ia malah menengadah memandang sekelilingnya Seakan-akan merasa tertarik oleh suasana sekitar ini Tempat ini adalah sebuah taman yang sunyi dengan pepohonan yang rindang Kebanyakan adalah pohon-pohon tua yang sudah berumur ratusan tahun Dahannya tinggi, juga rumah dan pagar tembok dibangun lebih tinggi daripada rumah umumnya Juga bukan tempat sembunyi yang baik Sekalipun jagoan yang memiliki ginkang tinggi juga tak dapat pergi datang sesukanya Apalagi di sini adalah tempat tinggal si L.H. Jin Si jago pedang nomor satu di dunia Setelah berpikir sejenak, kemudian Coh Liu Hiang berkata pula Jika aku, jelas aku tak berani melakukan tindakan kekerasan di sini Kecuali sebelumnya sudah kuatur jalan untuk kabur Diketahuinya di pojok pagar taman sana ada sebuah pintu kecil Pagar tembok penuh dirambati akar-akaran yang sudah setengah kering Sebab itulah pintu kecil ini sebagian besar tertutup oleh akar-akaran itu Kalau tidak diperhatikan, sukar untuk mengetahui pintu ini Sedera Coh Liu Hiang mendekati pintu itu Gumamnya, apakah ini pintu yang digunakannya untuk kabur pintu ini selalu tergembok Malah sudah beberapa tahun tak pernah dibuka, kata si L.H. Jin Memang benar, palang pintu yang terbuat dari besi itu tampak sudah karatan Itulah tandanya sudah lama sekali tak pernah dibuka Tapi kalau diteliti secara cermat tentu akan diketahui sebagian karat pada palang besi telah terkelupas dan rontok di tanah Dari bekasnya jelas kelupasan baru, Coh Liu Hiang memungut secuil rontokan karat besi itu Katanya setelah berpikir sejenak, apakah tempat ini sering dibersihkan setiap hari tentu disapu, kata si L.H. Jin Begitu bukan tukas Coh Liu Hiang dengan tertawa Karat besi apa maksudmu, tanya si I. Jin Daun pintu ini jelas baru saja dibuka orang Makanya karat besi pada gembok dan palang pintu ini terkelupas dan jatuh di tanah, kata Coh Liu Hiang Tapi pagi kemarin dulu, halaman ini jelas telah disapu oleh si Loli yang biasanya bekerja sangat teliti Tempat yang sudah disapu, tidak mungkin meninggalkan kotoran apapun, kata si I. Jin Sebab itulah daun pintu ini pasti dibuka orang setelah halaman ini dibersihkan Loli Mungkin hal ini terjadi pada malam harinya, ujar Coh Liu Hiang Tergerak hati si I. Jin katanya, jadi maksudmu, maksudku, si pembunuh gelap itu mungkin menyelingap masuk dari pintu ini Lalu kabur lagi melalui pintu ini pula, air muka si I. Jin tambah prihatin Ia mondar-mandir pelahan sambil menggendong tangan Katanya kemudian, padahal pintu ini sudah lama tak terpakai Orang yang kenal pintu ini pun tidak banyak Coh Liu Hiang merabah hidung pula, entah apa yang dipikirnya Sesudah berdiam agak lama baru si I. Jin menyambung pula Jelas dinkang orang itu sangat tinggi Dia dapat pergi datang tanpa diketahui orang lain Untuk apa dia mesti melalui pintu ini Justru tiada seorang pun yang menyangka dia akan keluar masuk melalui pintu ini Makanya dia sengaja memakai pintu ini untuk masuk secara diam-diam dan keluar lagi dengan aman Dan sekarang pintu ini sudah tergembok lagi Ya, disinilah letak keanehannya Sesudah kabur, masakah dia berani kembali ke sini untuk menggembok pintu Coh Liu Hiang tertawa Katanya, bisa jadi dia merasa yakin dapat menghindari metel, telinga orang lain Memangnya dia anggap orang Orang yang berada di sini orang buta semua Mungkin dia mempunyai care yang khas, care apa Memangnya dia memiliki ilmu menghilang hujar si I. Jin Coh Liu Hiang tidak menanggapi lagi Dia sedang memperhatikan gembok pintu Tiba-tiba ia mengeluarkan seutas kawat yang agak panjang Kawat itu dimasukkan ke lubang gembok Lalu diputarnya pelahan Klik, tahu-tahu gembok itu dapat dibukanya Aku pun tahu gembok ini tak dapat merintangi penyaturan malam yang berpengalaman Yang kuharapkan cukup menjaga keamanan saja Kata si I. Jin sambil mendorong daun pintu itu Lalu menyambung pula Apakah Hiang S. W. E. bermaksud melongok halaman di sebelah ya Maksudku juga demikian Harap Kiam Pu Sudi mengantar Kata Coh Liu Hiang Agaknya dia sangat berminat terhadap gembok yang sudah karatan itu Pada saat si I. Jin melangkah masuk ke halaman sebelah Di luar tahu tuan rumah itu Dia terus masukkan gembok itu ke dalam bajunya Dilihatnya halaman sebelah juga sangat sunyi Bangunan yang ada juga tidak banyak Namun daun kering tampak memenuhi halaman Debu juga menumpuk di kusen jendela Semua itu menambah beningnya suasana Setelah memandang debu dan daun yang memenuhi halaman Air muka si I. Jin tampak mengunjuk rasa marah Matelumlah melihat keadaan yang kotor ini Siapapun dapat menduga sedikitnya sudah 2-3 bulan halaman ini tidak pernah disapu Diam-diam Coh Liu Hiang merasa geli Pikirnya rupanya kaum budak si Kep Cheng juga sama dengan hamba keluarga lain Kera kerjanya hanya giat di depan seng majikan saja Waktu ini ada angin meniup santer sehingga daun kering bertebaran dan menerbitkan suara gemerisik Apakah halaman ini memang kosong tanya Coh Liu Hiang Di sini sebenarnya adalah tempat tinggal saudaraku Siou Jin, tutur si I. Jin Dan sekarang tanya Coh Liu Hiang pula Sekarang, ai memang saudaraku itu kurang rapi dalam soal-soal kecil begini Makanya kaum hamba juga berani teledor Ucapan si I. Jin ini cukup taktis, tapi juga menerangkan 3 hal Yakni, pertama membuktikan si Siou Jin masih bertempat tinggal di sini Kedua, kaum hambanya tidak mengindahkan si Jiayang Sinting ini Maka tempat tinggalnya tidak mendapat perhatian kaum budaknya Ketiga, secara tidak langsung si I. Jin seakan-akan menjelaskan hubungan renggang antara mereka bersaudara Sebab kalau dia sering berkunjung ke sini, mustahil kaum budak itu berani meremelahkan tempat ini Pula daun pintu itu tidak mungkin tergemok serapat itu Mungkin akhir-akhir ini si Jiayang jarang berdiam di sini kata Coh Liu Hiang dengan sorot metle, tajam Si I. Jin tidak menjawab, dia hanya menghela nafas menyesal saja Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara ribut di luar, ada orang berteriak kaget Ha, api, istal kuda terbakar Meski si I. Jin seorang yang sabar, tidak urung naik pitam juga sekarang Jengetnya, hektometer, bagus, bagus sekali Kemarin dulu ada pencuri pedang, kemarin ada pembunuh gelap, sekarang ada orang membakar lagi Apa barangkali aku si I. Jin benar-benar sudah tua dan loyo cepat Coh Liu Hiang menghiburnya, ah, di musim kering, kurang hati-hati sedikit tentu mudah menimbulkan kebakaran Apalagi istal kuda biasanya banyak tertimbun jerami dan rumput kering Meski begitu ucapannya, tapi diam-diam Coh Liu Hiang sudah tahu siapa yang berbuat Jelas itulah buah tangan si Yau H. W. Sin Mungkin pemimpin kebang kelompok Siong Keng Hu itu merasa khawatir atas diri Coh Liu Hiang Yang sudah setian lama masuk ke rumah si I. Jin dan belum nampak keluar Tentu saja ia tidak dapat tinggal diam lagi dan terpaksa mulai bertindak Si I. Jin tersenyum hambar tanpa menanggapi ucapan Coh Liu Hiang tadi Pada saat itu kembali ada suara jeritan kaget orang ramai Hi, dapur juga terbakar, lekas dipadamkan Hektometer, itulah dia keparat yang membakar halaman belakang sana Lekas kejar rupanya teknik membakar si Yau H. W. Sin tidak terlalu tinggi sehingga jejaknya ketawan musuh Diam-diam Coh Liu Hiang menghela nafas gegetun Dilihatnya air muka si I. Jin pucat pasi, mungkin karena gramnya Agaknya dia ingin mengejar si penyetron itu, tapi tidak enak meninggalkan Coh Liu Hiang disini sendirian Waktu mereka memandang kebalik padar tembok sana, tertampak api sudah mulai berkobar Tiba-tiba terkilas sesuatu pikiran dalam benak Coh Liu Hiang, katanya Silakan Ciam Pua memadamkan kebakaran itu, biarlah Cai Hai tunggu disini Bisa jadi sebentar si H. Ji Hiang akan pulang dan dapat kuajak mengobrol dia Jika begitu, maaf, aku tidak menemanimu lagi, kata si I. Jin Cepat ia melangkah keluar, tapi baru dua-tiga tindak Mendadak ia berpaling dan berkata pula, apabila terjadi saudaraku kurang adat Hiang S. W. E. tidak perlu sungkan-sungkan padanya Silakan engkau memberi hajaran saja Coh Liu Hiang tidak menjawabnya, ia hanya tersenyum saja Senyuman yang sangat misterius tempat tinggal si Si Au Jin ini serupa benar dengan Seng Kakak Bedanya cuma di mana-mana penuh debu dan tidak pernah dibersihkan Pintu rumah juga tertutup rapat, bahkan pada gelang pintu diikat dengan sepotong tali Padahal jika ada orang ingin masuk ke situ, biarpun diikat sepuluh tali juga tiada gunanya Ikatan tali itu tidak lebih hanya sebagai petunjuk saja, apakah ada orang masuk secara diam-diam atau tidak Dengan sendirinya Coh Liu Hiang tahu arti pemberian tali itu Untuk sejenak ia berdiri dalam sambil mengawasi tali pengikat pintu, akhirnya ia membukanya Tapi dia tidak segera melangkah masuk Daun pintu berkeriat-keriut tertiup angin, di dalam rumah sangat gelap Cahaya matahari tak dapat menyorot ke dalam rumah karena terhalang oleh tembok yang tinggi dan keteduhan pepohonan Coh Liu Hiang menunggu setelah matanya dapat menyesuaikan keadaan yang gelap itu Barulah mulai melangkah masuk ke dalam, langkahnya sangat lambat dan hati-hati Mungkinkah dia anggap rumah ini sangat berbahaya? Memang betul, terkadang orang gila memang sangat berbahaya, tapi tempat tinggal orang gila masakah juga berbahaya? Akhirnya Coh Liu Hiang terbelalak melihat keadaan di dalam rumah itu Siapapun, apabila sudah masuk ke rumah ini dan bermaksud Mentari si Popo, tentu akan mendadak mengira dirinya kesasar Sebab dari keadaan di dalam rumah ini hakikatnya tidak mirip tempat tinggal orang lelaki Di pojok sana ada sebuah meja rias yang sangat besar Di atas meja rias tertaruh bermacam-macam benda dan hampir semuanya adalah barang keperluan bersolek orang perempuan Di atas ranjang, di atas kursi, juga tertaruh macam-macam pakaian yang beraneka warna Semuanya bermotif bunga yang berwarna-warni Mungkin anak perempuan saja jarang ada yang berani memakai kain baju macam begini Apabila yang bertempat tinggal di sini adalah orang perempuan Maka perempuan ini pun pasti ada sesuatu yang tidak beres Apalagi yang tinggal di sini adalah seorang lelaki, lelaki yang sudah berumur 40 tahun lebih Dengan sendirinya lelaki ini adalah seorang gila dan tidak perlu disangsikan lagi Seketika sorot metu coh liuh yang menjadi guram pula Ia coba mengitari ruangan rumah dan meneliti setiap benda Tiba-tiba ia menemukan bahwa si Popo adalah seorang yang rejin Semua barang yang dipakainya di sini adalah barang pilihan yang mahal Kualitas bajunya juga tergolong yang paling baik Bahkan semuanya serba bersih Meski hampir semua barang di dalam rumah ini tertaruh begitu saja seperti tidak teratur Tapi semuanya resik, apik dan bagus Lantas siapakah yang membersihkan tempat ini? Jika ada orang membersihkan rumahnya, mengapa tiada orang membersihkan halaman rumah? Mendadak sorot metu coh liuh yang mencorong terang Pada saat itulah mendadak terdengar suara gemerasak di atap rumah Coh liuh yang terkejut, tanpa pikir ia mengayun tangannya Sebatang tusuk kundai segera menyambar ke atas Tusuk kundai itu tadinya berada di atas meja rias Coh liuh yang sedang mengamat-amatinya, sekarang mendadak disambitkannya Kret, tusuk kundai menancap di langit-langit rumah Anehnya mendadak terdengar suara mencicip yang mengerikan Di atas langit-langit rumah itu Langit-langit rumah itu terbuat dari papan sehingga mirip loteng Cuma tiada tangga dan sesuatu lubang Tusuk kundai yang menancap di papan langit-langit itu nampak gemerdap Dengan enteng Coh liuh yang melayang ke atas Dan menempel di langit-langit Menempel rata seperti lengket di situ Dengan pelahan ia cabut tusuk kundai itu Maka dilihatnya setitik darah ikut menetes keluar melalui lubang kecil itu Darah itu kehitam-hitaman seperti tinta Bahkan membawa semacam bau busuk yang sukar dilukiskan Ah, kiranya seekor tikus Gumamnya dengan tertawa Akan tetapi tikus ini telah banyak membantunya Ia bersihkan darah yang merembes keluar itu Lalu ia mengetuk pelahan langit-langit rumah dengan tusuk kundai itu Dengan sendirinya langit-langit rumah itu kosong bagian atasnya Seperti seekor cecak saja Coh liuh yang menggeser ke pinggir sana Mendadak sebelah tangannya menolak langit-langit atap itu Sepotong papan lantas terangkat ke atas dan tertampaklah sebuah lubang masuk yang gelap Dengan gesit Coh liuh yang lantas menyusup ke atas loteng itu Suara gempar di luar sana sementara itu sudah mulai reda Tapi Coh liuh yang rada kecewa melihat keadaan di atas loteng itu Ternyata tiada sesuatu rahasia yang ditemukannya Yang ada di situ hanya sebuah bangku dan sebuah peti baju Peti yang sudah amat tua, seperti barang yang sudah lama disinkirkan oleh pemiliknya Tapi waktu Coh liuh yang merabanya, peti itu ternyata sangat bersih Tiada berdebu sedikitpun Inilah penemuan yang menarik Cepat ia membuka peti itu Ternyata isinya cuma beberapa potong baju yang sangat umum Tiada sedikitpun tanda-tanda yang aneh pada baju-baju ini Siapapun pasti tidak heran melihat baju demikian Akan tetapi Coh liuh yang harus dikecualikan mungkin karena baju-baju ini terlalu biasa Terlalu umum makanya membuat Coh liuh yang terheran-heran Mengapa di atas loteng tempat tinggal seorang gila bisa tersimpan baju yang biasanya dipakai Dan kalau baju-baju ini sudah biasa dipakai Mengapa disimpan di atas loteng Padahal peti baju ini tiada berdebu sedikitpun Coh liuh yang menaruh kembali baju-baju itu ke dalam peti dan ditutupnya lagi Lalu ia memberosot keluar melalui lubang loteng tadi dan merapatkan papannya Ia coba memandangnya dari bawah Jelas tiada tanda-tanda pernah disentuh orang Lalu ia menaruh kembali tusuk kundai tadi di meja rias Kemudian keluar dan merapatkan pintu Diikatnya kembali daun pintu dengan tali Sementara itu cahaya api di luar sana sudah berubah menjadi kepulan asap Agaknya api sudah berhasil dipadamkan Di luar halaman sana terdengar suara orang berseru memanggil Ada orang datang mencari Coh liuh yang Cepat Coh liuh yang melompat ke atas Dengan enteng dia melayang kehungan dan mendekam di situ Didengarnya ada dua orang berlari datang Seorang sedang memanggil Coh tai hiap Cengcu mengundang engkau minum teh di ruangan depan Tapi seorang lagi menanggapi Jelas orang sudah pergi Apa gunanya kau berkauk-kauk Di sini orang pertama tadi agaknya menjadi ragu Omelnya kemudian Masa dia pergi tanpa pamit Jangan-jangan sih dia kita yang menyeretnya pergi Orang kedua lantas menanggapi dengan tertawa Kedatangan orang si Coh ini hanya menimbulkan gara-gara saja Sehingga dua hari kita tak dapat tidur nyenyak Jika dia kena dikerjai dia Barulah tahu rasa Jangan lupa like, share dan sampai jumpa di video selanjutnya